Kita akan informasi lainnya saudara 5.065.830.794.467 rupiah merupakan dokumen rancangan pendapatan dalam APBD perubahan tahun 2023 yang diserahkan oleh Pemprov Papua Barat melalui PJ Sekda Yaakob Fonataba kepada pimpinan DPR Papua Barat dalam rapat paripurna DPR Papua Barat masa sidang ketiga tahun 2023. Dalam rapat paripurna DPR Papua Barat masa sidang ketiga tahun 2023 yang membahas rancangan peraturan daerah tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD Papua Barat tahun anggaran 2023 dengan agenda penjelasan gubernur terkait raperda perubahan APBD tahun anggaran 2023. Penjabat Sekda Papua Barat menjelaskan pendapatan rancangan APBD perubahan adalah Rp5.065.830.794.467 rupiah naik dari sebelumnya Rp4.910.620.880.589 rupiah Sementara untuk belanja dalam RAPBD perubahan adalah Rp2.741.219.593.388 rupiah naik dari sebelumnya Rp2.338.833.246.207 rupiah Yaakob Fonataba mengatakan dokumen APBD perubahan 2023 lebih mengarah ke program prioritas untuk penanganan masalah yang bersifat mendesak Sementara untuk belanja mengalami pergeseran dengan menyesuaikan kondisi real yang ada Pesat Rp4.920.620.989 rupiah Itu kita Rp2.338.833.246.207 rupiah Nah itu belanja 5 lebih Setelah Pemprov Papua Barat menyerahkan dokumen RAPBD perubahan kepada DPR Papua Barat Rapat Paripurna DPR Papua Barat masa sidang ketiga tahun 2023 yang membahas rancangan peraturan daerah tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD Papua Barat tahun anggaran 2023 yang dihadiri oleh Ketua DPR Rigenes Wongor dan dua wakil ketua ini kemudian diskor dan dijadwalkan akan kembali digelar pada Jumat 8 September dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi Arie Armstrong, Biro Manukwari, CWM Channel Sampai jumpa di video selanjutnya